Dia suruh nambah lagi 3 juta, kalau 5 juta kan keuntungannya kan ya lumayan katanya dia, kayak gitu. Terus ya aku, karena aku percaya sama dia gitu, jadinya ya aku TV lagi 3 juta, jadi totalnya 5 juta. Terus besoknya lagi aku nggak jadi ikut lah, aku minta balik gitu. Terus dia itu alasannya banyak sekali gitu, nah disitu kan kenapa ini kan mau lebaran gitu loh. Aku udah bilang sama dia, kalau uang itu aku butuh buat lebaran gitu, jadi ya tak minta balik lah, cuman satu hari saja gitu. Aku minta balik, kok seribetnya sekayak gini gitu, kayak di persulit gitu. Ladi aplikasi apa kamu nggak main, kenapa kamu kasih ke orang? Ya karena aku percaya sama dia. Karena percaya aja nggak cukup sayang, tanpa bukti. Ya makanya itu kok gimana gitu loh. Uang yang sudah keluar dari tanganmu itu sudah hilang dong. Ya makanya ini saya nunggu etika baiknya dia gitu. Nggak mungkin ada etika baik, taruhan nggak? Sama-sama TKW, kenapa TKW gitu gitu loh. Ya udah biasa dong. Sedangkan dia, sedangkan dia kan gimana gitu. Kan sudah biasa, teman makan teman. Emangnya aneh, aneh? Enggak kan? Biasa kan? Sudah biasa sayang. Kamu lima juta, banyak orang ditipu temannya sendiri ratusan juta. Karena itu jangan pernah percaya kalau teman sudah ngomong tentang uang. Iya, udah kapok. Udah kapok sekarang buat pelajaran gitu. Karena itu adalah judi. Bener nggak? Aplikasi itu adalah judi. Iya. Judi itu nggak ada orang judi itu kaya, nggak ada hitungannya. Iya, semoga aja dia dengar ya. Dia lihat suara aku di sini, di Miss Yoni. Iya kan? Dia masih KTP tapi nggak tahu itu KTP dia benar atau enggak. Tapi saya masih menunggu etika baiknya dia. Saya masih dikasih kesabaran, ya kan? Saya udah dari awal udah... Katanya temanmu. Katanya temanmu. Kenapa kamu bilang nggak tahu itu KTP-nya dia asli atau bukan? Iya, aku minta gitu kan. Dia menunjukin katanya di bank dia nggak ada uang. Nah, ngapain menunjukin bank kamu. Mending kamu kasih KTP-nya. Kan aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia kasih gitu. Dia ngasih KTP-nya ke kamu. Ada manfaatnya nggak, Sayang? Iya. Makanya ini yang saya tanya. Bisa nggak sih kalau dia dilaporkan biar nggak ada korban lagi gitu? Melaporkan ke mana? Iya. Makanya ini aku minta solusinya Miss Yuni. Ya, karena kalau masalah uang itu nggak bisa, Sayang. Nah, kalau kamu ingin lapor, lapor aja ke KJRI bahwa temanmu menipu KTP-nya ini. Nah, ini yang aku mau minta solusi ke Mbak Yuni. Jadi, datang aja ke KJRI. Ini ke KJRI gitu ya. Coba print-kan semua percakapamu dengan KJRI. Ada efek jarangnya juga biar nggak mau mainan. Ya, aku nunggu etika baik gitu loh. Mau dihenti kembalikan ya alhamdulillah. Tapi kan kayak dipersulit banget gitu loh kayak. Mbak, saya mau jelasin bagaimana caranya. Kalau kamu potong jangan tanya saya lagi loh. Sudah paham berarti ya? Sudah tahu? Sudah tahu caranya ngelaporin ke KJRI gimana? Sudah tahu ya? Makanya saya mau ngomong kamu potong. Nanti kamu nanya lagi soalnya. Bisa saya ngomong? Iya, iya. Jangan dipotong ya. Pertama, kamu datang ke KJRI karena ini masalah tipu-menipu. Dan pembicaraanmu dengan dia di print semuanya. Bukti-buktinya. Jadi, kalau mereka mengatakan apapun, ya biar dirimak. Mungkin ada orang lain juga yang ketipu. Jadi, intinya adalah kamu bawa surat-suratnya, kertas-kertasnya, KTP-nya dia kamu print, kamu bawa ke KJRI. KJRI apakah bisa membantu? Tidak. Karena itu adalah urusan karyan. Tapi setidaknya ada catatan di KJRI. Biar nggak ada korban lagi. Betul. Terima kasih solusi, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Karena itulah saya takut kalau nggak live. Takutnya fitnah. Saya nggak mau kalau nggak live. Kalau berbicara tentang pribadi, berarti bukan sama saya. Sama psikologi atau sama pengacara. Karena saya cuma konten kreator saja. Aku main dengarkan kalian ngoceh. Dengarkan kalian curhat. Etikat baik, Bu. Bukan etika. Yowes. Nenukwilah. Jadi, buat teman-teman, jika kalian tidak mau di-sharekan informasinya, ya jangan telepon saya. Karena telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi, oke. Tunggu saya nanti jam 2. Saya akan datang lagi. Beber klosos yang ngarap diwengko tak absen. Itu aja. Terima kasih, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi.